Selamat petang, kawan-kawan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk rekan-rekan pada obrolan santai di Jumat malam ini yang kita rencana akan selenggarakan secara rutin oleh KERAT, yaitu Kerja Riset dan Analisis Driarkara. Ini adalah kumpulan alumni-alumni ASF Driarkara yang mempunyai pengalaman dan berusaha memberikan sumbang seh yang terbaik untuk memberikan kontribusi terhadap 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 yang akan datang. Di tanggal 1 Oktober, sekaligus hari kesakian Pancasila, dan juga hari deklarasinya KERAT, sekaligus juga pembukaan rangkaian devosi Bunda Maria untuk yang Katolik. Dan pada malam ini, Saudara Hendri Tomasi Marmata akan menyampaikan materi konflik dari pengalaman Irlandia Utara sampai penjara Tapol-Napol, Aceh, Papua, dan Poso. Hendri Tomasi Marmata sendiri adalah alumni ASF Driarkara dan pernah menjadi Ketua Senat. Pernah juga bekerja di Institut Sosial Jakarta, PBHI, dan di UN sebagai juris sampai dengan sekarang. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Hendri Tomasi Marmata untuk menyampaikan materinya. Dan nanti setelah penyampaian materi, kita akan sambung dengan tanya-jawab. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan untuk kita ketemu. Saya akan cerita sedikit, sekitar mungkin paling lama, 15 menit, nanti kita tanya-jawab, dan mungkin saling bertukar pikiran mengenai subjek yang kita bicarakan malam ini. Oke, judulnya agak kompleks, tapi moga-moga nanti kita bisa kenal dari ceritanya. Kajian ini menjadi rangkaian dedikasi menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka dan nanti juga diikuti dengan karya-karya teman keratian lainnya. Ini teman-teman mungkin tahu ya, survei ini ya. Ini survei ini sangat terkenal karena memberikan gambaran bahwa memang konflik itu bikin bingung dan sampai orang tidak punya istilahnya apa ya. Dan ini ya, kalau istilahnya, number slice gitu ya, jadi statistik slice gitu ya. Jadi kadang-kadang angka itu menyederhanakan masalah ini, salah satu yang terjadi waktu itu. Dan sampai sekarang, Kompas selalu menghindari membuat survei yang membahas mengenai konflik. Saya ngajak, sejak survei ini tidak pernah ada lagi survei Kompas yang meminta pendapat mengenai konflik. Kenapa? Di situ, waktu itu saya ingat persis ada dua pertanyaan. Yang satu itu, setujukah Anda adanya jalan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM? Itu konteksnya adalah TAM PMPR mengenai Aceh dan Papua. Itu sekitar 70% setuju. Lalu setujukah Anda ada tindakan tegas terhadap Aceh. 60% sekian setuju. Sebetulnya ini kan 50-50. Tidak ada bedanya sebetulnya. Pertama, cara mengajukan pertanyaan juga keliru. Yang kedua, cara scoringnya juga menyesatkan. Dan ini mencerminkan kebingungan bukan hanya masyarakat, tapi juga redaksi waktu itu ya. Kalau nggak salah, Mas Budiman. Kalau Budiman Tanurjo, nggak salah. Tapi saya sendiri waktu itu terbuka protes terhadap survei ini. Di mana saya kenal dengan konflik Irlandia Utara. Ini ada prio juga, mungkin nanti bisa saling cerita. Dan ada hati juga. Menarik sebetulnya, menarik dalam arti sedih ya. Jadi setelah reformasi itu muncul konflik-konflik terbuka dan itu mematikan ya. Ada Timor Leste, ada Aceh, Papua, Ambon. Ambon itu mengerikan sekali karena aparat keamanan malah ikut menjadi pihak poso dan konflik-konflik skala kecil yang bernuansa sektarian. Saya menyebut ini intensitasnya berbeda saya. Tidak selalu sama di antara konflik yang saya sebut ini. Saya cukup dekat dengan Timor Leste dan Aceh, itu yang paling dekat. Artinya sampai betul-betul ngerti tapol-napolnya itu. Yang berikutnya, yang intensitasnya yang mendekati itu, Papua. Sedangkan Ambon dan poso, sebetulnya waktu itu dalam konteks saya mengkoordinasi advokasi gitu ya. Lalu juga ada peristiwa yang juga terkenal. Saya kurang tahu kalau masih bisa di klik di Youtube waktu itu ya. Ada Simpang KKA, itu apa, PHH ya, Pembubaran, Pasukan Anti-Uruwara yang membubarkan masyarakat, lalu warga sipil terkembang, lalu ada Sirarakan, itu gerakan Revendum Aceh, lalu Perkosaan Mei 1998, lalu ada peristiwa Gang Ketapang, pelakunya masih ada sampai sekarang, yang namanya Api Prisik, jadi itu dia pelaku peristiwa Gang Ketapang, dan ada juga operasi Naga Hijau dan Bom BIJ, jadi peristiwa ini deket-deket ya, artinya mencerminkan waktu itu kontestasi kekuatan sebetulnya, dengan korban warga sipil, jadi saya mencari sebetulnya overriding framework-nya itu apa, kalau pakai satu kata menjelaskan hal-hal ini apa sih, akhirnya saya menemukan frasa itu, kata itu, yaitu Irlandia Utara, di situ saya kenal dengan suasana dan situasi itu, nah, beberapa read dari konflik Irlandia Utara, artinya yang nanti bisa dicari sendiri di internet, tapi saya sebutkan beberapa ini, yang pertama itu Bloody Sunday, yang kemudian diadopsi di lagu U2 ya, penembakan warga sipil, lalu The Troubles, itu konflik yang tidak berhenti, campur antara konflik politik dan konflik bersenjata, lalu ada konflik diametrika antara kelompok protestan Ulster British melawan Irish, Katolik, dan nasionalis, jadi ini gelik Katolik nasionalis, kemudian ada Profesional Aere, kalau bahasa geliknya Aera, itu saya bersenjata dari Gerakan Nasionalis di Irlandia Utara, kemudian ada yang disebut dengan titik cekik, choking points ya, jadi ada yang pertama adalah Derry, itu sebuah kota di pelabuhan di Irlandia Utara, di situ ada peranggota, lalu ada London sebagai sasaran sabotase sipil, nah Irlandia Utara menjadi salah satu konflik internasionalis yang paling ruat dan paling lama, sampai sekarang masih tetap terjadi tentu dengan skala yang berbeda, dan juga ada relasi dengan kelompok-kelompok teroris di dunia, misalnya Aera itu cukup berrelasi dengan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, lalu Iran, mereka ada dalam lingkaran itu, kalau teman-teman kenal dengan film Munich itu, dan Operation War of Guard itu, di situ ada cerita sedikit mengenai relasi kelompok bersenjata Palestina dengan Aera itu, ini gambar dari demo warga sipil awalnya, awalnya itu demo warga sipil, waktu itu warga Katolik itu banyak yang tidak punya rumah, lalu pemerintah Inggris membuat aturan bahwa yang bisa memilih adalah yang punya rumah, jadi tentu saja mayoritas Katolik tidak bisa vote, karena yang punya rumah mungkin hanya sekitar 30%, sedangkan kelompok protestan 90% mereka mempunyai rumah sendiri di Derry itu ya, situasi ini di Youtube ada, jadi nanti bisa ditengok sendiri, dokumentasi mengenai Martin Guinness, ya ini situasi perangkotanya seperti ini, senjata juga berdarah di mana-mana, dibeli dengan sangat mudah, tadi ada cerita mengenai mengalirnya senjata dari Timur Tengah ke Eropa dan sebagainya, ini cukup terkenal, ini Bobby Sands jadi tokoh nasionalis yang di penjara tapi juga sekaligus dia terpilih dalam pemilihan parlement, Bobby Sands menjadi ikon karena dia mogok makan ya, jadi mogok makan sampai meninggal, waktu itu tokoh-tokoh agama baik katolik maupun protestan juga mengecam mogok makan ini, tapi ini misalnya menjadi salah satu simbol yang sangat kuat di Ilang Diyotara, jadi kalau ditanya Derry itu sebesar, apa ya cuma sebesar ini sebetulnya hanya seperenam mungkin dari Jakarta jadi kalau dicek ya sangat kecil tapi untuk sebuah perang kota itu sangat ideal dan itu menjadi salah satu alasan kenapa Derry itu menjadi salah satu lokasi yang jadi pembibitan ya kadorisasi yang sangat kuat dari Aera dan Sinpeng lalu sebetulnya gagasan atau inspirasi apa yang kita dapat mengenai resolusi konflik di Ilang Diyotara sebetulnya dalam situasi banyak konflik di Indonesia saya mencari penjelasan pendek jadi peristiwa-peristiwa seperti Simpang KKA Sirahakan Perkosan Mei 98 peristiwa Gang Ketapang Prasina Galijo Bombay EJ dan sebagainya saya mencari sebetulnya overriding framework-nya apa lalu itulah saya mendapat gagasan karena saya waktu itu juga membuat riset khusus mengenai Ilang Diyotara saya memandang bahwa Ilang Diyotara menawarkan satu cara pandang yang untuk sebuah konflik yang berkepanjangan dalam hal ini di Indonesia sebetulnya inspirasi apa teman-teman bisa cek di sini ada sikap toko agama terhadap kekerasan dan identitas hanya ketika toko agama waktu itu protestan dan katolik mau merelatifkan posisinya baru kelompok-kelompok politik juga bisa bertemu sebelumnya misalnya Ian Tesley sebagai dia seorang pendeta lalu di katolik juga ada toko-toko di Sinpein menjadi suatu konflik etno religio yang sangat kuat lalu juga suara korban dan penyintas korban dan penyintas mereka punya suara yang cukup kuat dan mereka dalam arti tertentu mengontrol gerakan-gerakan politik di Irlandia Utara kemudian ada biaya sosial yang tinggi dalam konflik kedua belah pihak bersama-sama mati termasuk misalnya di kelompok protestan mereka juga mempunyai sebuah kelompok milisi yang menandingi aira lalu ya artinya jatuh korban keluarga menjadi sasaran dari sayap sayap bersenjata dari kedua garis politik ini lalu muncul juga gerakan sipil anti-kerasan kemudian ada perundingan awal yang waktu itu juga menjadi prototipe untuk Aceh ini menjadi penting karena di Aceh juga ada Helsinki Agreement terus terang saya waktu itu sebelum saya tahu ada Helsinki Agreement saya memakai Sunningdale Agreement dan Good Friday Agreement saya waktu itu ngobrol dengan banyak pihak saya ini klaim saja teman-teman Aceh tahu juga mereka tidak marah saya bilang gini ke mereka coba kamu cek model seperti ini untuk sebuah kesepakatan damai yang juga penting adalah munculnya Nelson Mandela dan Tabo Mbeki di Afrika Selatan jadi kedua orang ini adalah tokoh yang mengintroduisir kesepakatan damai dengan kelompok kulit putih jadi penghapusan apartheid dengan catatan kelompok kulit putih tidak boleh dibalas jadi kemudian memunculkan truth and reconciliation tapi itu belakangan tapi sebelumnya sejak awal Tabo Mbeki sudah menegosiasikan kepada tokoh kulit putih untuk membuat kesepakatan damai jadi itu itu menginspirasi Aera untuk juga mau berunding lalu ada momentum pemimpin ini ceritanya panjang mengenai ini nah ini dari salah satu negosiatornya jadi ini gambaran bagaimana seorang milisi yang kemudian menjadi negosiator damai korban dari orang yang ada dalam peti ini sampai orang ini meninggal mengatakan begini saya sulit mengampuni orang ini karena orang ini juga membunuh kakak saya jadi saya belum sempat ketemu dengan orang ini kalau saya ketemu saya akan tanya kenapa kakak saya dibunuh nah ini orang yang ada dalam peti ini misa misa requiem ini kelompok gelik di Irlandia Utara nah ini orangnya Martin McGinnis itu salah seorang tokoh saya bersenjata Irlandia Aera profesional Aera jadi saya bersenjata dari kelompok nasionalis perangkota ya jadi orang ini mengorganisir perlawanan sipil maupun bersenjata di Derry ini salah satu contoh dari yang tadi saya cerita yang berbaju biru yang kanan ini adalah anak dari seorang polisi yang dibunuh oleh Ira dan dia menuduh bahwa Martin McGinnis ini komandan saya bersenjata nasionalis sebagai yang bertanggung jawab jadi dalam doorstep ini Martin McGinnis mengatakan saya tentu berduka dengan meninggalnya ayahmu tapi saya bukan pembohong kurang lebih jadi ini situasi umum yang terdapat di Irlandi Utara antara pihak yang bertikai dengan korban keluarga